Terima kasih. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 3,92 juta jiwa atau sekitar 7,88 persen. Persetasi penduduk miskin di Jakarta juga mengalami kenaikan sekitar 480,86 ribu orang. Sedangkan di Jawa Tengah mengalami kenaikan sekitar 3,98 juta orang atau sekitar 11,41 persen. Dari angka-angka statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya terus bertambah. Masyarakat yang terdampak pada pandemi ini umumnya merupakan orang yang penghasilannya harian, seperti para pedagang. Para pedagang ini sangat dibatasi dengan adanya kebijakan PSBB, sehingga mengurangi jumlah penghasilan mereka. Bahkan ada banyak para pekerja yang di PHK selama pandemi ini, dikarenakan tempat kerja mereka mengalami kerugian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebetulnya pemerintah sudah menerapkan program bantuan langsung tunai untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 ini. Polres Pekalongan membagikan bantuan uang tunai senilai 600 ribu rupiah per orang. Melalui program tersebut, diharapkan mampu untuk menambah tunjuan hidup bagi mereka. Tetapi, bantuan tersebut tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 kelas 53 mengusung program berupa pengalangan dana untuk masyarakat yang terdampak pandemi untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kami berkelompok membuat sebuah platform media sosial di Instagram untuk mengajak para masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama. Akun media sosial kami bernama add underscore merangkul underscore. Di sana, kami mengajak para masyarakat untuk perdonasi dan nantinya akan kami salurkan kepada orang yang membutuhkan. Bantuan dana tersebut akan kami salurkan kepada orang yang penghasilannya berkurang selama pandemi COVID-19. Seperti para pedagang, mulung, dan orang yang tidak memiliki pekerjaan karena terkena PHK. Terima kasih telah menonton!